Halo Cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Piso Channel. Di video kali ini kita akan membuat tutorial seputar ID. Oke, jangan lupa sebelumnya subscribe dulu, like dan komen bagi teman-teman yang belum subscribe. Langsung saja ke videonya Cuy, cara menyalakan lampu keyboard laptop. Perlu diketahui, beda laptop, beda juga cara menyalakan lampu keyboardnya. Oleh karena itu, kamu perlu menyesuaikan caranya sesuai dari laptop yang kamu pakai. Di video-video sebelumnya, Piso Channel sudah membuat tutorial beberapa laptop. Dan disini saya akan merangkumnya menjadi satu video Cuy. Supaya lebih jelas, langsung saja perhatikan cara menyalakan lampu keyboard laptop semua merk di bawah ini. Yang pertama, Laptop Asher. Laptop Asher saat ini tipe-tipe mic end, head mid end atau back end. Kemudian, kebanyakan sudah mengusung backlight. Contohnya pada seri mid, Acer Aspire. Seri hack untuk office ada Acer Swift. Dan khusus gaming ada Acer Predator. Ketika seri tersebut, tersedia lampu backlight terkecuali Acer Aspire. Hanya untuk tiba-tiba tertentu saja. Cara menyalakan lampu di keyboard laptop Acer. Kamu bisa menyalakan lampu keyboard laptop Acer dengan cara menekan tombol Fn plus F9 atau tombol Fn plus F8. Jadi ada dua opsi Fn F9 atau Fn plus F8 yang terdapat pada keyboard. Setelah kamu menekan kombinasi tombol tersebut, otomatis lampu backlight akan menyala. Yang kedua, laptop Lenovo. Laptop Lenovo terkenal dengan desainnya yang simpel. Namun sekarang ini laptop Lenovo juga sudah banyak yang mengusung teknologi backlight pada keyboardnya. Terutama pada seri mid dan gaming. Seperti Lenovo ThinkPad, RTX, dan EZ Series. Beberapa seri Lenovo EDPad seperti EDPad 330. Dan Lenovo Gaming, khususnya Lenovo Legion. Cara menyalakan lampu terbilang sangat mudah, yaitu kamu hanya perlu menekan tombol Fn plus Spasi. Bisa dilihat di bagian Spasi ada indikator backlightnya atau Fn plus Backup. Nantinya secara otomatis lampu keyboard di laptop Lenovo akan hidup. Yang ketiga, Laptop MSI. Laptop MSI bisa dibilang kebanyakan ada di kelas high-end atau kelas tinggi. Jadi tidak heran juga kalau merek laptop ini rata-rata keyboardnya sudah mengusung teknologi backlight. Contoh tipe laptop yang mendukung seperti MSI GE, MSI Modem, Modern, dan MSI GT. Dan masih banyak lagi. Cara mengaktifkan lampu keyboard di laptop MSI cukup mudah sekali, cuy. Kamu bisa mengaktifkan lampu keyboard pada laptop MSI dengan menekan tombol Fn plus Backup. Bisa dilihat di indikator backlightnya. Untuk menonaktifkan lampunya, kamu bisa tekan tombol Fn plus Backdown. Kedua, kamu bisa mengatur lampu keyboard dengan menggunakan MSI SSE atau Dragon Center. Jadi menggunakan software bawa dari MSI GE. Laptop ASUS. Yang keempat, Laptop ASUS. Laptop ASUS tidak semua serinya memiliki teknologi backlight keyboard ini. Melainkan hanya beberapa seri saja. Dan hanya termasuk yang ada di kelas mid, muda, high-end. Misalnya seperti ASUS Gaming, ASUS TOOF Gaming, dan ROG, ASUS VivoBook, ASUS dan lainnya. Cara menyalakan lampu keyboard laptop ASUS. Yaitu cukup dengan menekan tombol Fn plus Backup saja. Kalau tidak bisa, kamu bisa coba dengan tombol F7. Bisa dilihat di indikator backlightnya. Kamu juga bisa mengacur kecerahan lampu keyboard laptop ASUS dengan menekan Fn plus F3 dan Fn plus F4. Jadi setiap laptop ASUS memiliki indikator backlight yang berbeda-beda. Bisa jadi di tombol F7 dan di tombol Backup or Backdown. Yang kelima, laptop HP. Untuk laptop merk HP, biasanya fitur lampu keyboard ini hanya ada di pavilion series. Sisanya ada di linik gaming seperti seri HP OMEN. Cara menyalakan lampu keyboard laptop HP, yaitu dengan menekan tombol F5 atau F12. Bisa dilihat di backlight indikatornya. Kalau masih tidak bisa, kamu bisa coba tekan tombol Fn plus F4. Untuk pengguna laptop HP OMEN, kamu bisa masuk ke OMEN-KOMEN SETTER. Kemudian lighting, kemudian keyboard. Selanjutnya, nomor 6 laptop Dell. Sama seperti bagian merk laptop lainnya, laptop Dell hanya menyediakan fitur backlight pada seri laptop kelas mid sampai high-end saja. Backlight ini tersedia di laptop dengan kedua tujuan penggunaan, yaitu office dan gaming. Contohnya, Dell Inspiron, Dell G3 dan G7, seri delay-nya, dan Alienware. Cara menyalakan lampu keyboard laptop Dell hanya menekan tombol F10 atau F5 saja. Bisa dilihat di indikator backlightnya. Nantinya secara otomatis lampu keyboard di laptop Dell akan aktif. Selanjutnya, nomor 7 laptop Infinix. Sama seperti laptop Lenovo dan sama persis secara menghidupannya. Untuk laptop Infinix ini cukup mudah sekali. Dengan menekan tombol spasi, laptopnya sudah dilengkapi backlight import di Infinix. Seperti Inbox X1 dan Inbox X2. Bisa dilihat indikator di tombol spasinya. Dan untuk laptop ROG dan TUF Gaming, sama cuy. Bisa menghidupkannya, tombolnya menekan tombol FN dan backup atau backdown. Dan bisa menggunakan software bawaan dari TUF Gaming atau ROG cuy. Menggunakan Armory Grad. Jadi bisa menyeting dengan mudah jika masuk ke Armory Grad. Oke, terima kasih teman-teman. Itu semua 7 atau 8 laptop cara menghidupkan backlight laptop Joy. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk linknya saya cantumnya di bawah untuk tipe-tipe laptop yang sudah saya jelaskan tadi. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!